Jadi, sekitar pertengahan Juli lalu, saya sedang mencari game untuk dimainkan di PS, dan saya lihat kalau di minggu itu adalah minggu terakhir Game Stray tersedia secara gratis di PS Plus. Pengetahuan saya tentang Game Stray ketika saat itu, hanyalah kalau di game itu, kita akan mengendalikan kucing, dan untuk suatu alasan tertentu, game itu masuk nominasi Best Game of the Year tahun 2022 bersamaan dengan God of War Ragnarok dan juga Elden Ring. Bahkan, game ini membuat game-game besar seperti Bayonetta 3, Pokemon Legend Arceus, dan Live Alive tidak masuk nominasi Best Game of the Year di tahun itu. Karena penasaran, saya pun akhirnya mencoba game ini, dan setelah 30 menit memainkan game ini, saya merasa sesuatu yang aneh. Saya tidak bisa melepaskan controller PS5 saya. 30 menit berlalu menjadi 1 jam, dan tangan saya semakin melekat dengan controller saya, dan waktu terus berlalu. Perlahan tapi pasti, waktu terus berjalan seraya langkah-langkah kecil kucing oren yang saya kendalikan di game itu. Sampai 2 jam, dan saya terus memainkannya. Sampai muncul suatu pertanyaan di benak saya. Kenapa game tentang kucing ini bisa sebagus ini? Jadi, Game Stray bercerita tentang seorang kucing liar yang tidak bernama yang awalnya tumbuh di area tembok di luar kota. Setelah secara tidak sengaja jatuh ke dalam kota, keberadaan kita terdeteksi oleh seorang ilmuwan yang telah mengunggah kesadarannya ke dalam jaringan komputer. Dan dengan menggunakan kamera pengawas, ia membantu kita ke rumahnya dengan menyalakan berbagai tanda arah. Sayangnya, manusia itu telah terjebak dalam jaringan komputer begitu lama hingga ia lupa identitas dirinya sendiri. Akhirnya, manusia yang telah mengarahkan kita itu menyebut dirinya sendiri sebagai B-12. Selama petualangan kita di kota, kita akan bertemu dengan robot-robot yang memiliki masalah mereka masing-masing sampai akhirnya, kita ikut berusaha untuk membantu dan membebaskan robot-robot yang sudah terkurung di dalam kota itu untuk menemukan jalan ke puncak dan membuka kota itu. Game ini sebetulnya cukup straightforward, tapi karena karakter yang kita mainkan adalah kucing dan kita cenderung lebih kecil dibanding robot-robot dan barang-barang di sekitar kita yang mana membuat dunia di Stray terasa sangat luas dan sangat hidup. Selama eksplorasi saya di game Stray, saya seringkali malah mondar mandir tidak jelas dan mengacak-ngacak layaknya kucing sungguhan. Game ini dipenuhi dengan detail yang sangat berlimpah. Sebagai contoh, kita punya satu tombol khusus untuk mengeong. Kalau di PS5, kita akan mengeong dengan tombol bulat dan setiap kali kita mengeong di depan robot-robot yang ada di kota, kita bisa melihat ekspresi mereka berubah. Kadang ada yang merasa senang, kadang ada yang merasa kesal, kadang ada yang bingung, dan hal detail kecil seperti itu lucu banget menurut saya. Di samping main story, ada juga beberapa side quest di game ini yang menurut saya, meskipun rewardnya tidak benar-benar akan mengubah alur cerita atau gameplay kita, tapi sangat menambah detail dan experience dari bermain game ini. Salah satu side quest yang saya sangat suka adalah ketika kita perlu mencari 8 partitur musik untuk dimainkan oleh musisi robot bernama Morus. Dan ketika kita memberikan 1 partitur musik, Morus akan memainkan lagu itu dengan gitarnya, dan karakter kucing kita akan duduk dan mendengarkan. Dan kalau kalian bermain di PS5, kontroller DualSense kita akan memberi getaran yang lembut, layaknya seperti ada kucing yang sedang beristirahat di pangkuan kita. Dan saya tidak menyangka hal sederhana seperti itu bisa benar-benar membuat relax dan, surprisingly, menghibur. Yang mana hal ini membuat saya jadi teringat sesuatu. Saya pernah ikut sebuah kursus menulis cerita, yang dibawakan oleh seorang penulis komedi terkenal di Indonesia, dan di satu sesi tanya-jawab, ada sebuah pertanyaan. Kapan kita tahu sebuah cerita sudah cukup panjang, atau terlalu panjang, atau bahkan terlalu pendek? Yang mana hal itu dijawab oleh sang penulis, dan kalau saya parafrasakan, panjang atau pendeknya cerita itu, justru harus ditentukan sebelum cerita itu dibuat. Seorang penulis harus menentukan seberapa panjang cerita yang ia ingin buat, barulah ia mulai menulis. Analoginya seperti seorang pelukis. Ia harus tahu dulu sebesar apa kanvas yang ia pakai, karena dengan mempunyai batas atau kanvas, kita bisa fokus dengan apa yang kita akan buat. Game Stray adalah contoh nyata dari sebuah karya yang dibuat pada kanvas yang tepat. Game ini memiliki panjang yang pas, tapi setiap menitnya penuh dengan detail yang mengagumkan. Membuat semua momen di game ini sangat berkesan. Ditambah lagi detail realistis yang mungkin terkesan konyol, seperti kita bisa memainkan billiard, dan memainkan piano layaknya kucing sungguhan. Membuat game ini melebihi ekspektasi awal saya. Game ini terus-menerus memberi hal baru ke kita sebagai player, dan ketika kita mengira bisa menebak apa yang akan terjadi berikutnya, game ini malah kembali memberikan hal-hal baru yang membuatnya terus terasa fresh. Attention to detail seperti ini, membuat saya bernostalgia seperti game-game pada zaman PS1 dan PS2, dimana ketika kita menemukan suatu detail realistis yang bisa kita lakukan di dalam game, hal itu biasanya terasa membagongkan untuk otak anak kecil saya di masa itu. Dan makanya sangat mengejutkan bagi saya, karena setelah bermain game hampir 20 tahun lebih, saya masih bisa merasakan surprise faktor seperti itu. Terutama di game dengan premis sederhana seperti Stray, game tentang menjadi kucing. Jadi kesimpulannya, Stray adalah game yang sangat layak untuk kalian coba. Bahkan kalaupun kalian harus bayar full price, saya tetap sangat menyarankannya. Apalagi di Agustus ini, game Stray akan rilis di Xbox Series, yang mana membuat game ini semakin accessible lagi. Game ini juga sudah available sekarang di PC dan PlayStation 4 dan 5, jadi kalau kalian mau main sekarang pun, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mencobanya, karena game ini sangat worth it. Saya Chris Chess, dan sampai jumpa di video berikutnya.